Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian para sahabat-sahabat pioner? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya Semoga yang belum KYC segera mendapat undangan KYC ya teman-teman ya Dan semoga juga open my net segera tiba ya teman-teman ya Oke teman-teman Pai diserang oleh semua jenis informasi benar dan salah Ada rutinitas, konspirasi, dan jebakan Hanya dengan berpegang teguh pada intinya Anda tidak bisa menjadi daun bawang Setiap koin pay sangat berharga Jangan menyerahkan chip anda dengan enteng Oke teman-teman ya Oke akan saya jabarkan ya teman-teman ya Akan saya jabarkan dengan sebisa saya Dengan semampu saya ya teman-teman ya Oke teman-teman Seperti kalian ketahui ya teman-teman ya Sekarang banyak berkeliaran Orang-orang yang tidak bertanggung jawab Mereka menyerok koin pay ya teman-teman ya Dan fatalnya ya teman-teman ya Banyak para sahabat pioner kita yang tergoda ya Banyak yang tergoda mereka menjual koin pay Mereka dengan harga yang sangat murah Dan sangat kecil ya teman-teman ya Bahkan harganya pun di bawah 100 ribu per koin ya Sangat apa ya teman-teman ya Sangat menyedihkan dan sangat prihatin ya Oke ya teman-teman ya Nah ada beberapa tipe ya teman-teman ya Ada beberapa tipe orang yang menyerok koin pay Nah yang pertama Ada yang berkedok dengan cara barter barang ya teman-teman ya Tanpa kalian sadari Mereka melakukan barter itu Ada yang niatnya juga menyerok koin pay Nah itu ya teman-teman ya Jadi berhati-hatilah kalian dalam melakukan transaksi barter ya teman-teman ya Karena data kalian semuanya tersimpan dan terbaca di blockchain Nah itu yang perlu kalian hati-hati ya teman-teman ya Jadi mungkin mereka tidak menyiapkan satu akun Tapi mungkin menggunakan akun temannya ya Itu bisa jadi ya teman-teman ya Jadi makanya kalian hati-hati dalam melakukan barter Saran saya kalau kalian barter itu maksimal kalian transaksi itu 5 kali ya teman-teman ya Kalaupun transaksinya cuma sekedar apa ya Sekedar 5 koin atau 10 koin itu masih sangat wajar ya teman-teman ya Saya kemarin beberapa hari yang lalu ya teman-teman ya Beberapa hari yang lalu saya melihat di blockchain yang pay network itu Ada yang transaksinya sampai 500-600 Bahkan ada yang 1000 koin ya teman-teman ya Nah itu kalian perlu berhati-hati Khawatirnya nah kalian akun kalian dicurigai oleh core team ya teman-teman ya Karena transaksinya terlalu besar ya teman-teman ya Oke yang pertama tadi transaksi Trik menyerok koin pay dengan kedok barter Nah itu hati-hati ya teman-teman ya Itu yang pertama Yang kedua ada yang menyerok koin pay dengan cara membeli ya teman-teman ya Membeli nah membeli ini memang sekarang lagi marak sekali ya teman-teman ya Di facebook kemudian di whatsapp di telegram Itu banyak yang apa ya banyak yang menyerok koin pay ya teman-teman ya Dengan mengiming-imingi mengiming-imingi per satu koin dihargai Seumpamanya ada yang 10.000 ada yang 6.000 bahkan ada yang 2.000 ya teman-teman ya Saya kemarin lihat di facebook Nah itu berpotensi akunnya di Apa ya di bannet atau dimatikan ya teman-teman ya Nah itu hati-hati kalian ya Jadi yang menjual dan yang membeli itu berpotensi akunnya dihanguskan Atau dinonaktifkan selama 100 tahun ya teman-teman ya Nah itu kalau sampai terjadi seperti itu Akun kalian dimatikan atau dinonaktifkan Bahkan di bannet Nah siap-siap kalian nangis di pojokan Nah itu hati-hati ya teman-teman ya Nah ini yang kedua tadi Transaksi Transaksi Menggunakan uang fiat ya teman-teman ya Jadi transaksinya Membeli koin pay Nah untuk yang ketiga ya teman-teman ya Yang ketiga Itu transaksinya Hanya kirim koin Antar walet Nah itu juga ya teman-teman ya Itu perlu Perlu kalian hati-hati juga ya Perlu kalian hati-hati Khawatirnya khawatirnya dicurigai juga Oleh core team ya teman-teman ya Karena selama Enclose Enclose mainan ini ya Atau mainan tertutup ini Itu tidak boleh Tidak boleh Diuangkan ya teman-teman ya Memang tidak boleh Atau dilarang ya Hanya boleh barter Nah barternya pun memang dibatasi ya teman-teman ya Maksimal itu 5 kali Maksimal itu 5 kali ya teman-teman ya Oke ya Saya rasa ini saja dulu Informasinya ya teman-teman ya Pokoknya kalian berhati-hati ya Siapa tahu kalian di jebak ya Siapa tahu kalian korban Konspirasi juga ya Jaga aset kalian ya teman-teman ya Jaga aset kalian Jaga akun kalian Nah itu pesan saya ya Oke ya Kita sama-sama mengingatkan ya teman-teman ya Oke sekian saja video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya